selamat menikmati ya mama bisa denger sendiri ya suara saya kayak apa sekarang jadi alhamdulillah lah sekarang udah agak fit dan tapi masih agak-agak bindeng-bindeng seksi gitu gimana ya mak mudah-mudahan mama gak ganggu sama suara bindeng saya ini ya jadi ya memang sepertinya saya butuh istirahat ya namanya juga mama ya di rumah terus ya ada kegiatan juga di rumah ngewarung ngeyoutube bikin video dan lain-lain tetep ngerjain rutinitas rumah tangga juga jadi ya ada kalanya memang badan perlu untuk istirahat dan ditambah cuaca yang aduh ini ya kadang hujan kadang panasnya subhanallah banget gitu rasanya jadi yaudahlah gak papalah ya mak pokoknya yang namanya udah keputusan Allah yaudahlah ya terima aja kalaupun misalnya saya gak dikasih badan agak-agak kurang sehat kayak gini pasti saya gak ada kesempatan untuk istirahat untuk lebih memperhatikan ya tubuh ya otak pokoknya semuanya karena dipaksa terus-terusan untuk berpikir dan bekerja jadi karena belum 100% fit jadi saya hari ini hanya untuk masak aja fokusnya ya kegiatan yang lain seperti mencuci baju itu Alhamdulillah bajunya belum cukup kuota untuk dicuci jadi masih ada kesempatannya untuk besok-besok lagi dicuci dan kalau nyapu ya saya nyapu segininya aja kalau kelihatan kotor ya sapu sedikit gak semua area saya sapu ya mak yang penting badan kembali fit dulu baru mengerjakan pekerjaan yang lain prioritasnya sekarang hanya untuk makanan aja karena ia mempertahankan budget sih ya gimana-gimana juga yang penting kalau misalnya keadaan fit ya elah sakit-sakit sedikit masih bisa berdiri dan jalan ya saya masak masih dilakonin ya mak tapi kalau benar-benar tepar gak bisa ngapa-ngapain itu benar-benar baru saya minta tolong makanan online untuk datang ke rumah by the way Alhamdulillah nih metode nyimpen daun salam pakai tisu dapur terus saya taruh di rakulkas bawah itu yang tempat sayurannya itu berhasil ya mak jadi daunnya ini bertahan banget warnanya dan kondisinya juga tidak kering beda sama kalau misalnya daun salam itu disimpen di suhu ruang aja ataupun di freezer di freezer memang warnanya bertahan lama tapi untuk teksturnya kurang bagus ya karena banyak sekali mengandung air saya food prep daun salamnya ini kurang lebih itu umurnya udah seminggu yang lalu ya mak seminggu lebih lah ya waktu saya belanja mingguan ya mama udah tau kan ya video-nya sebenarnya beberapa hari yang lalu saya juga udah food prep lagi ya mama udah belanja mingguan lagi tapi gak saya shoot karena udah keburu tepar dan ini daun jeruk juga sama berhasilnya kayak daun salam umurnya juga sama ya kayak daun salam jadi baru semingguan lebih di kulkas dalam kondisi yang masih fresh seperti ini daunnya warnanya masih hijau dan tidak ada perubahan tekstur jadi ya alhamdulillah entah bertahan sampai berapa lama ya yang penting nanti kita coba lagi jadi rencana masak hari ini saya mau bikin yang simple-simple aja ya ini saya lagi ngungkep ayam untuk dikoreng terus nanti mau bikin sayur labu pakai tahu udah gitu aja ya mak yang penting tuh enak sehat dan gampang dibuatnya jadi sebagai ibu rumah tangga dituntut untuk pintar mengatur uang tapi sebenarnya ini bukan tugas mutlak seorang istri ya karena seorang suami juga sebenarnya bisa aja mengambil peran sebagai pengatur keuangan jadi tergantung dari kondisi rumah tangga masing-masing karena kalau kita tidak pintar maka bisa dipastikan uang akan habis lebih cepat ada beberapa cara yang bisa kita lakukan setidaknya untuk sedikit membantu agar keuangan bisa stabil dan gak kehabisan uang di tengah ataupun akhir bulan yang namanya orang bekerja maupun ibu rumah tangga pasti sangat menamtikan yang namanya awal bulan karena di awal bulan tuh biasanya keuangan kita semakin atau kembali membaik ya tapi jangan terbuai dengan banyaknya uang yang kita miliki saat gajian karena kalau kita tidak pintar mengatur dan besaran gajinya berapapun pasti akan habis yang banyak aja bakalan habis apalagi yang gajinya sedikit aduh sedih banget ya jadi kita harus pintar bener-bener mengatur semua seluk-beluk keuangan rumah tangga kita masing-masing jadi keluarkan uang seperlunya aja sesuai dengan pos budget yang ada yang udah kita buat bagi yang memutuskan untuk mengelola keuangan secara harian atau yang punya pegangan harian sebaiknya punya target batas maksimal pengeluaran setiap harinya mulai dari makanan, pakaian, ataupun hal yang lainnya misalnya untuk makan bisa diakali dengan membeli lauknya aja jadi masak nasinya sendiri di rumah atau belanja pakaian tidak setiap bulan rencanakan belanja pakaian misalnya 2 atau 3 bulan sekali cara yang berikutnya sebisa mungkin hindari menyimpan uang tunai terlalu banyak di dalam dompet kita bisa simpan uang di ATM atau celengan karena kalau berapapun uang yang ada di dompet pasti akan cepat habis kalau di ATM atau celengan itu kan yang namanya kita ngambil uang itu perlu usaha ya ke ATM harus misalnya jalan dulu atau naik motor dulu kemana ke ATMnya atau celengan celengan ya pasti harus dibongkar dulu gitu ya tapi semuanya memang tergantung niat jadi kendalikan niat agar tidak terbawa nafsu dan apa sih sebenarnya yang mama rasakan kalau udah terima gajian nah kita pasti senang banget ya mbak tiba-tiba dompet tapi jangan lupa untuk selalu sisihkan uang untuk ditabung walaupun tidak banyak ya usahakan menabung setiap bulannya kalau bisa usahakan agar tabungan tidak disimpan di lemari atau ATM yang sama dengan gajian jadi harus di rekening yang berbeda untuk segi keamanan dan uang juga tidak lapuk termakan rayap seperti yang pernah terjadi sama kasus bapak-bapak yang uangnya udah puluhan juta habis dimakan rayap itu ya dan buat yang suka sinking fund juga kalau misalnya uangnya udah terkumpul banyak baiknya memang dibuatkan satu rekening terpisah agar aman dan tidak tercampur dengan yang lain yang penting kita punya catatannya masing-masing by the way ini kenapa sayur labunya saya tambahkan kunyit bubuk tadi ya supaya gak keliatan pucat aja karena kalau warnanya kuning kayak gini juga bisa nambah nafsu makan meskipun sayurnya cuma ya sederhana begini aja lah ya sayur labu pakai tahu tapi kalau udah dimakan panas-panas terpisah dengan nasi hmm masya Allah enak banget memanfaatkan waktu sambil nunggu sayur labunya matang ini saya mau cuci piring dulu ya mak karena ya masih agak-agak dingin gitu ya disini suka tahu-tahu ada kabut gitu ya jadi udaranya tuh tahu-tahu dingin aja gitu jadi ya bukan banyak gaya sih ini saya cuci tangan eh cuci tangan saya cuci piring pakai sarung tangan ini bener-bener sangat membantu banget apalagi kalau misalnya malam-malam gitu ya kan saya suka bersin-bersin gitu ya mak karena kedinginan nah sejak ada penolong seperti ini nih aduh jadi cuci piring tuh aman banget lah gitu kalau pagi-pagi bangun tidur subuh gitu ya mau cuci piring masih ada cucian piring yang tadi malam itu saya gak khawatir lagi bakalan banyak bersin-bersin karena saya kalau buka kulkas aja ngambil ayam yang dari freezer itu ya untuk dicairkan itu saya suka langsung bersin-bersin gitu ya mak aduh aduh deh aja ya nah kalau ada sarung tangan kayak gini tuh aman gitu jadi gak bakalan kena air lah itu tangan saya jadi ya gak bakalan bersin-bersin deh cuma gak enaknya ya itu saya jadi gak kena air jadi tangannya kering jadi ya agak-agak aneh juga ya mak kalau gak terbiasa tapi untuk situasi tertentu ini sangat berguna dan bermanfaat banget jadi di satu sisi saya suka main air tapi di satu sisi badan saya juga gak suka terlalu dengan air gitu ya jadi cepat bersin-bersin kalau misalnya keadaan airnya dingin ataupun situasinya juga kurang mendukung tapi alhamdulillah sarung tangannya jadi bisa kepake gak cuma buat dipajang aja next saya mau bikin ayam goreng ya mak yang tadi ungkepannya udah selesai ya ini usahain aja lah saya kalau misalnya masak ya yang ada di rumah aja ya dan gak keseringan makan di tempat yang mahal kalau misalnya keuangan kita ada gitu ya bisa aja sih seminggu sekali kita beli makanan di tempat yang mahal tapi kalau misalnya memang tidak ada budget untuk itu lebih baik ya dibatasi juga pembelian makanan atau jajan di tempat yang mahal misalnya bisa dua minggu sekali aja ataupun sebulan sekali juga gak apa-apa toh makanan rumah makanan sederhana juga bisa bikin kita tetap kenyang dan tetap happy kok saya juga sering banget kok scrolling-scrolling ya tapi berujung akhirnya masak ceplok telur atau malah dadar telur di rumah itu sering banget ya saya kepengen makan apa gitu pasti pas saya scrolling-scrolling malah tambah bingung saya mau makan apa tapi kalau misalnya saya makan yang ada di rumah udah gak bingung-bingung lagi udah tinggal makan aja udah kenyang udah selesai beres nafsu yang tadi udah hilang gak tau kemana dan ada satu lagi agar keuangan kita gak cepat habis di akhir bulan ini ya mak jadi kalau misalnya keuangan kita mau aman gitu ya tentu sak kita harus belanja bulanan seperlunya aja ya meskipun agak susah ya untuk diterapkan tapi daripada kita kehabisan uang sebelum waktunya ya sebaiknya belanja bulanan membeli yang kita butuhkan aja meskipun budget belanja bulanan udah ada tapi kalau ada sisa kan lumayan ya bisa kita pakai atau kita sisihkan untuk kebutuhan yang mendadak atau ada kepentingan yang lain jadi tetap semangat ya mak mengelola keuangan rumah tangga kita masing-masing belajar terus setiap saat dan semangat juga untuk masak makanan di rumah dan ini udah selesai semua ya makanan hari ini yang dipiringin udah tinggal ayam aja kalau sayur nanti tinggal ambil aja ke dapur lah supaya hemat cucian piring ya sepertinya sampai sini dulu ya mak video saya kali ini mohon maaf banget kalau di video ini banyak banget kekurangannya tapi semoga masih bisa bermanfaat ya jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum bye-bye mak bye-bye